Pada tanggal 5 September 2020, PPSDM Migas melakukan peresmian pengembangan wahana edukasi Migas yang berlokasi di Migas Cepu Edu Park. Kepala PPSDM Migas Wahid Hashim yang menerangkan bahwa latar belakang dibuat dan dikembangkannya Migas Cepu Edu Park ini karena banyaknya aset yang belum dimanfaatkan dengan baik. Awal mulai dari kami mengembangkan MC Edu Park ini bahwa 2 tahun yang lalu, kami mempunyai fasilitas yang cukup lengkap. Ada kolam renang, ada atletik, ada gedung Wismosuko, tapi harus dikatakan fungsinya itu sangat minim sekali ya Pak. Mungkin di sini sepi sekali gitu. Nah ini orang kaya tapi tidak bisa menikmati kayaannya Pak. Malah membebani Pak. Bupati Blorei, Joko Nugroho berterima kasih atas pembangunan dan pengembangan Migas Cepu Edu Park. Selamat Pak Wahid, terima kasih. Selagi akan saya sampaikan, saya omongkan, saya bantu publikasikan di semua sekolah yang ada di Kabupaten Lura. Sehingga ditambah rame. Kepala BPSDM, ESDM, Kementerian ESDM, Prohoro Yulianto Nur Cahyo mengungkapkan bahwa keberadaan Migas Cepu Edu Park merupakan salah satu bentuk kontribusi kehadiran Kementerian ESDM melalui BPSDM-ESDM di Kabupaten Lura. Ini sungguh, ini salah satu bentuk kehadiran ESDM melalui BPSDM-ESDM yang ada di Kabupaten Lura ini. Dan ini mudah-mudahan ini mempunyai manfaat untuk warga yang ada di sini. Ini salah satu dari sekian kontribusi ke negara, inilah kontribusi yang paling sedikit yang kita bisa berikan untuk Kabupaten Lura. Peresmian ini ditandai dengan penanda tanganan pelakat oleh Kepala BPSDM, Kementerian ESDM, Prohoro Yulianto Nur Cahyo, dan Joko Nukroho, selaku Bupati Lura. Acara ini dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis. Fasilitas penunjang Migas Cepu Edu Park, serta pinjaman KUR Pedagang Makanan dan Minuman dari BNI untuk Migas Cepu Edu Park. Sebagai penutup dilakukan penunjuan Migas Cepu Edu Park oleh para tamu undangan. Terima kasih telah menonton!